Markipar, mari kita pergi Ada hal yang berbeda saat ramadhan kali ini Jika berburu takjil di jambangan Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya Jika tahun-tahun sebelumnya banyak PKL yang mengelilingi Masjid Agung di pinggiran jalan berjualan takjil Kali ini mereka sudah berpindah lokasi Seiring dengan penertiban PKL Masjid Agung ke lokasi pasar rakyat jambangan Yang lokasinya tak jauh dari Masjid Agung Di lokasi pasar rakyat ini sudah banyak, ada sekitar 300 PKL yang menempatinya Tetapi jika dilihat sepertinya tidak seramai jika PKL berada di pinggiran jalan raya ya Walaupun terlihat tidak sepi juga Karena masih ada beberapa pengunjung yang datang masuk ke pasar rakyat ini Mungkin sebagian orang agak males Jika harus parkir Kebanyakan dari mereka naik motor sambil melihat-lihat stand yang menari untuk dihampiri Entah bagaimana menurutmu Apakah ramadhan kali ini terasa lebih sepi ya Terutama para pemburu takjil di sekitaran Masjid Agung Jambangan, Surabaya Oke kita akan coba lihat-lihat ada apa aja yang dijual di PKL Pasar Rakyat Jambangan ini ya Untuk ini ada jajanan King Crispy Ada jajanan Crispy ya Dan ini ada Kerang Krenco Dan ada beberapa yang jualan Pop Ice Ada juga yang jualan Papeda dan Telur Gulung Kemudian kita bisa lihat ada yang jualan Makalor Telur Gulung juga ada Kita bergeser ke beberapa lokasi yang lainnya Dan ini ada yang jualan Nasi Goreng Kita lanjut Dan ini ada yang jualan Kikil Sapi Kemudian di sampingnya ada yang jualan lagi STMJ Pisang Keju Kremes dan Jamur Kentang Nah ini jualan apa ya Cukup rame ya Di sini Ini ada yang jualan Japanese Pancake Oke lagi-lagi kita ketemu lagi dengan dimsum ya Sepertinya makanan khas Korea ini cukup populer Dimanapun yang jual pasti banyak yang beli Dan ini ada yang jualan Kue Kering Kerokok Dan ini ada yang jualan Gorengan ya Gorengan Tahu Isi Dan ini ada yang jualan Ketopra Jakarta juga teman-teman Oke sekian dulu Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton